Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Polda Metro Jaya tengah mengusut dua perkara baru yang diduga melibatkan mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Polisi menyebut sudah mengantongi alat bukti terkait perkara tersebut. Polda Metro Jaya menemukan keterkaitan perkara pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian dengan pemerasan yang melibatkan mantan Ketua KPK Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpok. Saat ini penyidik terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kelengkapan berkas perkara tersangka Firly Bahuri. Di Reskrim Sospolda Metro Jaya, Kombes Adesafri Simanjuntak mengatakan sejumlah fakta persidangan, baik yang disampaikan saksi maupun terpidana, telah dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan perkara pemerasan yang sedang ditangani Subdit Tipikor di Reskrim Sospolda Metro Jaya. Hingga kini penyidik terus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait kelengkapan berkas perkara tersangka Firly Bahuri. Bahwa ada fakta persidangan yang berlilisan dari fakta persidangan bukan tidak berkorupsi yang terjadi, yang dilakukan penyidikannya oleh KPK maupun dari pihak penyidik, Subdit Tipikor di Reskrim Sospolda Metro Jaya. Dan semua fakta persidangan yang telah disampaikan oleh beberapa saksi maupun terdakwa, itu semuanya sudah diberikan atau dituangkan dalam BAP Pemeriksaan Saksi dalam penahanan perkara uang yang telah dilakukan oleh Tipi Jib Subdit Tipikor di Reskrim Sospolda Metro Jaya. Koordinasi efektif terus kita lakukan dengan JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta. Mohon doa restunya, semoga ini cepat selesai, tuntas, dan kami jamin sekali lagi bahwa penyidikan atas penahanan perkara uang berjalan secara profesional, transparan, dan akutabal. Selain kasus pemerasan terhadap SEL, penyidik juga sedang menangani dua perkara lain yang melibatkan Firly, yakni perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan pertemuannya dengan pihak yang sedang berperkara. Ade Safrisi menjuntak memastikan penanganan perkara yang melibatkan Firly masih terus dilakukan dan akan segera dituntaskan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi tanggal 9 Oktober 2023 lalu, hingga kini Firly Bahuri belum juga ditahan. Firly Bahuri bahkan sempat terekam kamera sedang bermain bulu tangkis pada awal Juli lalu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertanian. Penetapan diumumkan di skrim sus Polda Metro Jaya pada 22 November 2023. Firly dijerat pasal berlapis. Polisi juga sempat menggeledah dua rumah Firly di Jakarta Selatan dan di Bekasi. Sejumlah dokumen dan barang elektronik disita polisi. Saat itu Firly diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Firly Bahuri kemudian resmi diberhentikan dari pimpinan KPK pada Desember 2023. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!